Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpah lagi di Asyarah Hari ini kita akan belajar Pembelian S9 Ini ada di kelas 8 Tapi tetap dibelajari di kelas 9 Bahkan SMA Baiklah sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Jika angka pada bilangan 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 titik 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 Diteruskan dengan pola yang sama Tentukan A angka ke 3000 B angka ke 2016 Baiklah kita kerjakan A Ada suatu pola Bilangan barisan bilangan itu 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 titik 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 Kita diminta untuk menentukan angka yang ke 3000 Apa itu 1? Atau yang pertama kita bagi dulu 3000 dengan 3 Karena ini ada 3000 dibagi 3 Dibagi 3, 1 1 dikali 3, 3 3 dikulang 3, 0 Masih ada 0 naik ke atas Berarti hasilnya adalah 1000 Tidak ada sisa Berarti kalau tidak ada sisa Pola 100 menunjukkan bahwa Jika sisanya 1, maka angkanya adalah 1 Jika sisanya 2, maka angkanya adalah 0 Jika sisanya tidak ada atau 0, maka angkanya adalah 0 yang kedua Ini tidak ada sisa Berarti angkanya yang ke 3000 adalah 0 B, angka yang ke 2016 Langkah yang pertama kita bagi dulu 2016 dengan 3 Karena ini ada 3 20 bagi 3, 6 6 kali 3, 18 20 dikurangi 18, 2 1 diturunkan 21 bagi 3, 7 7 kali 3, 21 21 dikurangi 21, 0 6 diturunkan 6 dikurangi 3, 2 2 dikali 3, 6 6 dikurangi 6, 0 Jadi hasilnya adalah 672 Tidak ada sisanya Berarti kita lihat polanya Kalau ada sisa 1, maka angkanya adalah 1 Kalau ada sisa 2, maka angkanya adalah 0 Kalau tidak ada sisa, angkanya adalah 0 Ini tidak ada sisa Berarti angkanya adalah 0 Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih di pola bilangan barisan bilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!